Dikabarkan Mualaf, Maria Fania kasih kode Bili Syahputra agar jadi imamnya. Maria Fania dikabarkan menjadi Mualaf usai foto berhijabnya beredar di sosial media. Kekinian diketahui, Maria memakai hijab untuk keperluan sinetron religi berjudul, Triogabut Kursus Iman. Pertama kali mendengar isu tersebut, Maria Fania hanya tertawa. Perempuan yang dikabarkan dekat dengan Bili Syahputra ini juga sempat bingung menanggapi pertanyaan soal menjadi Mualaf. Ia rasanya awalnya kayak bingung gitu, ujar Maria Fania dalam Jumpa Pers Virtual, Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Bili Syahputra yang menjadi lawan mainnya menimpali. Ia ternyata berharap Maria Fania benar-benar memeluk Islam. Ia doain aja ya guys, ucap Bili Syahputra. Mendengar jawaban Bili, Maria Fania hanya bisa tertawa. Ia pun tampak melempar kode ke bawah menjadi Mualaf butuh bimbingan seorang imam. Ia kalau soal panggilan Hidayah, kan sejauh ini belum ada imamnya, harus ada imamnya, kata Maria Fania berseloroh. Biasa tampil seksi, tampilan Maria Fania berhijab memang sempat membuat heboh warganet. Rupanya, hal itu untuk kepentingan sinetron di mana Maria Fania berperan sebagai Yasmin, gadis islami yang digandrumi Bili Syahputra, Gepa Mungkas, dan Kausar Harta.